Terus ada dari Ika Ontolai dan Irma Ekawati Aku nanya, suaminya asli mana? Kok bisa tinggal di luar negeri? Oh iya, suami saya tuh asli orang Indonesia Dan dia disini lagi promosi, lagi promosi S3, ngerjain dokteran Jadi, yaudah kita tinggal disini ya bareng-bareng Ceritain ya masa pacaran sampai menikah Oh iya, disini saya pacaran sama dia Dia tuh udah tinggal lama di Jerman Dan selama pacaran tuh long distance Jauh, cuma ngadalin Skype, teleponan kayak gitu Terus akhirnya setelah 2 tahun pacaran Habis itu nikah deh, nikahin di Indonesia juga, di Jakarta Dan Vira, pengalaman yang gak bisa dilupain apa? Banyak banget, dari yang sedih, dari yang senang Yang pasti kalau sekarang ditanya yang gak bisa dilupain adalah Sakitnya melahirkan Jadi saya ngelahirin melodi Itu normal, dan waktu itu dokternya tuh sebelum mulai kontraksi Dokternya tuh nanyain Papa pake suntik epidural lah ya Jadi kayak disum-sum tulang Supaya gak sakit kayak gitu Wah, saya belagu Alah, pasti gue bisa lah ngelaluinnya Ngapain pake suntik-suntik Gak asik Kayaknya gak mengalami banget nih yang namanya Kelahiran normal Yaudah Gak usah dok, gak usah Nanti aja kalau udah kesakitan Oke, tiba-tiba kontraksi, kontraksi, kontraksi Dan sakitnya tuh luar biasa Gak bisa saya bayangin Itu sakit, tersakit yang perasa alami Udah gitu sampe saya bilang Dok, sekarang suntik aja epidural Sekarang, sekarang, sekarang Dan dokternya bilang Oke, it's too late Udah telat Karena udah nanggung Dan disitu saya, oh my god Yaudah Akhirnya saya baru disitu ngerasain Gila ya, ternyata lahirin itu sakit banget Kayak gitu Dan Yaudah Langsung makin sayang sama mama Jadi kalian Yang selama ini suka cuek sama ibunya Ayo diperhatikan Melahirin itu sakit Next ya Daniela Putri Ceritanya tentang kehidupan kakak di Jerman Oke Saya di sini sekarang lagi Kehidupan di sini gimana ya Ya biasa aja sih Kayak gitu Kegiatan saya juga yang urus anak Di rumah Terus sekarang juga Paling kegiatan-kegiatan Di gereja Kadang ikut paduan suara Kadang main musik Kayak gitu Selama ini sih terbatas disitu aja Terus Kakak wanita karir atau ibu rumah tangga Dari Asri Gaby Ya tadi udah dijawab ya Saya ibu rumah tangga Yang ngurusin anak Masak segala macem Itu juga sibuk loh Gimana cara proses adaptasi Dan atasi homesick Pas di Jerman pertama kali Adaptasi Jadi saya beradaptasi di sini Itu pertama tuh kaget banget ya Dengan Kurang ramahnya Orang di sini Jadi Pertama-tama kaget Tapi ya Yaudah Dijalanin aja Sampai sekarang Bahkan kadang suka nyesek Gitu ya Ngeliatin orang Kok Perasaan customer itu raja Tapi mereka kayak Ya lo yang butuh gue ya Seolah Kayak gitu Itu Itu masih beradaptasi banget Tapi kalo Tentang peraturannya Dan segala macem So far so good sih Maksudnya Ya kita bisa adaptasi Terus kalo dengan temen-temen disini Juga Masih berusaha Beradaptasi Untuk deket sama orang Jerman Gak gampang loh Terus Atasi homesick Atasi homesick Adalah Skypan Jadi skypan Sama orang rumah Itu Hampir setiap hari Sama mama Dan itu Thanks to technology ya Jadi mereka Jadi kita Gak 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 terlalu homesick Banget Kayak gitu Dan atasi homesick lagi adalah Kamu menyibukkan diri Nah contohnya Saya nih Nge-youtube Terus ngurusin anak Bla 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 Kamu cari kegiatan-kegiatan Yang berguna Jadinya Gak terlalu kepikiran Sama orang rumah Terus-terusan Firda Vila Yati Kakak fasih bahasa Jerman Belajarnya sebelum nikah Berapa lama belajarnya? Dibilang fasih Enggak Karena Kalau fasih bahasa Jerman Berarti saya bisa Di luar kepala Sekarang juga Langsung Translate Tanpa terbata-bata Saya gak bisa bilang Saya fasih Tapi saya Kalau orang ngomong Itu ngerti Kalau nonton berita Juga ngerti Terus kalau bahasa sehari-hari Ya bisa lah Tapi kalau bahasa Yang akademi Ngikutin kuliah Juga saya gak tau Dulu bisa Sekarang Gak tau udah lama Gak dilatih Belajarnya sebelum nikah Ya Untuk tinggal di Jerman Itu kalian Membutuhkan Sertifikasi bahasa Even kalian Gak sekolah Kesini Even kalian cuman Ibu rumah tangga Misalnya Itu kalian butuh Sertifikasi bahasa Sebelum kalian berangkat Itu untuk Supaya lulus visa Kalau kalian mau tanya-tanya Soal kayak gituan Silahkan tulis aja ya Di bawah Berapa lama belajarnya Saya belajar di Indonesia Itu Intensif 6 bulan Terus belanja makeup Dimana Belanja makeup Itu kebanyakan online Disini ada Apa namanya Kayak Sephora nya Gitu Namanya Douglas Saya belanja Kebanyakan disitu Kenalin makeup Lokal-lokal Makeup-makeup Lokal Jerman Oke Kemudian ada Wilda Eliza Cerita yang sedikit Tentang keluarga besar Dan kecil Kakak Oke Kalau saya tuh Anak pertama Dari tiga saudara Saya punya dua adik Dan dua-duanya laki-laki Semuanya udah gede-gede ya Apa bener Orang Jerman itu Agak underestimate Sama orang Asia Khususnya pelajar di sana Khususnya pelajar di sana Oh well Saya gak berani jawab Dan kita juga gak berani Generalisir semuanya Mungkin ada beberapa orang Jerman Atau Eropa Mungkin yang memandang Sebelah mata Mungkin kepada orang Asia Saya sendiri gak tau Terus Tapi biasanya ini tuh terjadi Karena ada segelintir Orang-orang Asia Misalnya Yang kelakuannya tuh gak bagus Jadi kita tuh Langsung generalisir Kemudian Nazifa Nazifa Al-Farisi Umurnya berapa? Hmm Saya sekarang Kelahiran tahun 87 Your husband is real German people? Enggak Yang tadi udah saya jawab Suami saya tuh orang Indonesia asli Eh Saputra Pernah ngerasa bosen banget Gak tau mau ngapain gak kak di sana? Ngerasa bosen banget Sampai gak tau mau ngapain? Gak pernah Karena setiap hari Dari pertama kali aku dateng kesini Itu semua ada aja yang dikerjain Kayak gitu Tapi kalo ngerasa bosen tinggal disini Haha Pernah banget Terus Apa yang paling disenengin tinggal di Jerman? Yang paling disenengin tinggal di Jerman Yang pasti disini Udaranya bersih Terus Di kota aku tinggal Apalagi udaranya tuh seger banget Udara pegunungan Sehat Kemudian Disini mandi Gak perlu dua kali sehari Karena air mahal Terus Apalagi yang disenengin Disini tuh tertip banget Peraturan tuh Jelas sih Semua peraturan Dan Tentang asuransi kesehatan Juga baik banget Bagus banget So far aku puas banget Banyak yang Tercover di asuransi Jadi gak perlu bayar-bayar lagi Semuanya keliatannya gratis Kayak gitu Untuk kesehatan Terus Apalagi yang udah pernah dialamin ya Ya itu sih Dari kesehatan Terus Fasilitas-fasilitasnya Fasilitas umumnya enak Kayak gitu Yang disenengin Terus Kalo disuruh pilih Kalo disuruh pilih Lebih suka tinggal di Jerman Atau negara lain Di Eropa Saya pernah keliling Eropa Beberapa negara Dan kalo dibandingin di Jerman Kayaknya Jerman tuh lebih Tertip gitu ya Orang-orangnya Keliatannya orang-orangnya tuh Lebih kaku Cuma ya lebih tertip Jadi kayak Kerasa kebiasa aja Kalo dibandingin negara lain Terus Itu salam dari Texas Yes Saputra Salam juga dari Jerman Ninda Widiarti Kakak tinggal dimana Tadi udah ya Di Jerman Sandra Agustina Rekah rambutnya bisa tebel gitu Pake apa sih Wah Kayaknya tebelnya emang Dari sananya deh Mungkin waktu kecil katanya Mama suka ngasih Kemiri kali ya Kalo sekarang Tebel itu Karena Saya gak pernah kena Apa ya Zat-zat kimia Kecuali waktu itu Dibonding Tiga kali Udah gitu gak mau lagi Karena takutnya rontok Segala macem Tapi diwarnain Atau di apa-apain tuh Enggak Jadi ini warna asli Dan Ya pokoknya rambut Kalo bisa senatural Mungkin lah Warnanya Enggak diapapain Terus Dian Rahmawati Noval Pamuji Juga Suka tinggal di Indo Atau di Jerman Ya tadi ya Udah dijawab Ya Kalo alasan rame Nya sih Pengennya di Indo Kalo di Jerman Ya ini karena Alasan keluarga aja Nemenin suami Ivana Boleh dibawa ke Jakarta Gak Vitamalsnya Oh dari video yang kemarin ya Boleh-boleh Nanti kubawa ya kak Ima Fandam Makanan khas Indo Yang suka dikangenin Yang suka dikangenin itu Adalah Bakmi Gajah Mada Ya Itu suka banget Dengan bakmi Gajah Mada Terus Sampai waktu Hamil Juga ngidam Banget Bakmi Gajah Mada Tapi gak kesampean Kesampeannya justru Pas Melody udah lahir Baru ada yang bawain Sebelum-sebelumnya Gak ada yang bawain Kayak gitu Nah sekampi sekarang tuh Rasanya tuh kalo Aromanya tuh Kayak terngiang-ngiang Gak gitu deh Nah itu tadi Pertanyaan terakhir Dan Semoga Kalian jadi lebih Kenal dengan saya Karena Tak kenal Maka kata sayang Dan mungkin Di kedepannya Nanti akan saya buka lagi Q&A yang lain Terus Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Tchuuuus Tips ngilangin muka berminyak dong Kak Kak Makeup drugstore Jerman Yang recommended Apa Cara ngilangin jerawat Gimana